Program pembangunan perwisata Warga yang tinggal di sekitar objek wisata Danau Sebangau, Kering, Bangkirai Kamis pagi bergotong royong membersihkan area objek wisataan dalam kota Palangkaraya tersebut Warga saling bahu-membahu untuk membersihkan sampah Serta memotong dan merapikan ranting-ranting pohon yang tumbuh tidak teratur Gotong royong ini sendiri bertujuan untuk membuat area di sekitar objek wisata lebih rapi, indah dan asri Sehingga membuat para wisatawan yang berkunjung merasa lebih nyaman Dengan demikian, diharapkan kunjungan wisatawan bisa meningkat Dan akhirnya akan memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata tersebut Kegiatan gotong royong warga ini pun mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Tengah Dengan mengadakan kegiatan aksi Sabta Pesona Mendukung program Kebudayaan Pesona ini Yang tujuannya adalah untuk masyarakat Hasilnya adalah untuk masyarakat Pendapatan hasil daerahnya juga untuk masyarakat Pedagang, souvenir, sampai kepada jual mie, jual kuliner, masakan khas daerah disini Sampai ikan Itu bisa laku karena banyak pengundung Kedepannya, kegiatan aksi Sabta Pesona ini tidak hanya dilakukan di Danau Subangau, Kering, Bengkirai Tapi juga di seluruh lokasi objek wisata di Kebudayaan Kalimantan Tengah Agar masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Bisa mendapatkan manfaat berupa peningkatan pendapatan dan ekonomi Dari Palangkaraya, Ahmad Benbela Permata TV mengabarkan Kepala Setuan Polisi, Pengumpul Peraja